Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, PMI dan sejumlah komunitas pecinta alam terus mencari Dariah, seorang nenek berusia 70 tahun yang dikabarkan hilang di kawasan hutan di Gunung Selamat. Pencarian yang dilakukan sejak Senin kemarin belum membuahkan hasil dan bahkan terpaksa dihentikan karena cuaca yang tidak mendukung. 50 orang tim pencari diterjunkan untuk melakukan pencarian di 3 titik di sepanjang jalur pendakian. Tim gabungan hanya menemukan sebuah baju, selendang, sepatu dan uang sebesar 80 ribu rupiah di kandang sapi. Pencarian kita sudah bagi 3 tim, masing-masing kita lingkari di sekitar kudek dan mudah-mudahan di sekitar itu bisa ditemukan. Tapi andai kata belum bisa ya kita keluar dari jalur yang kita tentukan. Warga desa Rembul kejamatan Bojong ini diketahui meninggalkan rumah sejak hari Rabu lalu. Dari keterangan warga, korban memang sempat tidur di kandang sapi. Triono Saifullah melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.